Intro Pemirsa saat ini saya sedang berada di Aula Student Center UIN Sunan Gunung Jati Bandung Saat ini tengah berlangsung acara konferensi pers dan launching acara Wukuf Nasional 2018 yang diserenggarakan oleh Gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung Untuk laporan selengkapnya berikut liputannya Unit Kegiatan Khusus Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung menggerar launching Wukuf Nasional 2018 di Aula A Student Center UIN Sunan Gunung Jati Bandung Wukuf adalah Kegiatan Tahunan Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung Wukuf merupakan singkatan dari wahana kunjuk kreativitas untuk Vastabikuluk Hayrot yang akan dikelar pada tanggal 21-22 April 2018 mendatang di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung Kalau tema untuk tahun sekarang kita lebih kepada urban scouting Lihat maksudnya Pramuka hari ini harus bisa bermanfaat bagi orang lain Pramuka hari ini harus bisa memberi makna kepada orang lain Tidak hanya tepuk tangan dan tidak hanya nyanyi-nyanyi Launching Wukuf Nasional 2018 dibuka dengan penampilan tari tradisional dari lingkup seni gerak Pramuka kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh paduan suara Pramuka Acara berlangsung hidmat ketika pembina Pramuka Imas Kurniasi menyampaikan grain design logo Wukuf Nasional 2018 sekaligus membuka acara launching secara resmi dan mengucapkan basmala untuk acara Wukuf 2018 April nanti Untuk UINnya sendiri ini kita berharap silaturahmi semakin bersinergi dengan Pramuka di Indonesia ya seluruh Indonesia karena Pramuka itu milik masyarakat ya nah kita yang berkebetulan lah ya ada di basis atau pangkalan UIN Sunan Gunung Jati Bandung karena Pramuka ada di basis-basis lain juga termasuk teritorial atau satuan komunitas nah mudah-mudahan mereka bisa merapat ke basis UIN ini dan setiap tahunnya kita bisa bersilaturahmi Acara semakin meriah ketika ketua umum memberikan sambutan sekaligus launching acara Wukuf Nasional 2018 serta menyanyikan theme song Wukuf Nasional bersama seluruh anggota Pramuka yang hadir tidak kalah seru Jati dan Wati yang merupakan maskot Wukuf Nasional tahun ini sangat bersemangat dan mengemaskan pemirsa itulah laporan dari kami selengkapnya dari Bandung, Jawa Barat Dini Seri Duniawati bersama tim yang bertugas melaporkan untuk Bandung OKTV terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!